Pemirsa para pengunjuk rasa pada Jumat malam 5 Maret bentrok dengan polisi di Ibu Kota Paraguay, Asunciot. Kemaraan atas penanganan pemerintah terhadap krisis virus corona meluap ke jalan-jalan dan memaksa pengunduran diri pejabat tinggi kesehatan negara itu. Pasukan keamanan menembakkan peluru karet dan gas air mata ke ratusan perusuh yang berkumpul di sekitar gedung Kongres di pusat kota Asuncion. Sementara pengunjuk rasa mendobrak penghalang keamanan, membakar barika di jalan, dan melemparkan batu ke arah polisi. Kerusuhan yang mengubah pusat bersejarah Ibu Kota menjadi medan pertempuran api, asap, dan tembakan ini terjadi di tengah kemarahan yang meningkat ketika infeksi virus corona mencapai rekor tertinggi dan rumah sakit di seluruh negara Amerika Selatan itu hampir kolap. Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Kesehatan Julio Mazzolini mengundurkan diri sehari setelah anggota parlemen menyaruhkan penggulingannya. Mazzolini adalah yang terbaru dari beberapa pejabat kesehatan teratas di seluruh Amerika Latin yang dipaksa berhenti dari pekerjaan mereka dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya kemarahan atas penanganan pandemi dan lambatnya peluncuran vaksinasi. Mazzolini awalnya menegur deklarasi senat yang tidak mengikat yang memintanya untuk mundur. Tetapi beberapa jam kemudian ia mengakuinya setelah pertemuan dengan Presiden Mario Abdo. Abdo menunjuk dokter Julio Borba, seorang wakil menteri untuk menggantikan Mazzolini. Borba mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mulai segera melacak obat dan persediaan. Paraguay mencatat rekor jumlah kasus setiap hari dengan 115 infeksi per 100 ribu orang dilaporkan dalam tujuh hari terakhir. Data menunjukkan negara ini telah memvaksinasi kurang dari 0,1 persen dari populasinya. Dari Asuncion, Paraguay, Kotilbutan Nusantara TV melaporkan.